Pagi ini saya diberi kesempatan sekali lagi untuk membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan, sesungguhnya mengenai janji lawatan itu adalah sesuatu yang menjadi pengharapan kita yang masuk dalam panggilan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kita nantikan selain itu. Waktu Pak Bevis menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini dan beliau menyampaikan tentang lawatan. Bahkan itu adalah sebuah peristiwa yang indescribable. Bahkan sampai seorang engkong pun hanya menemukan satu kata. Lawatan itu akan seperti apa? Jawabannya cuma embuh. Memang tidak bisa dijelaskan dan memang tidak bisa dideskripsikan dan memang tidak bisa buat etisnya akan seperti apa. Suatu ketika waktu di TSOA saya pernah menanyakan ini ke Pak Agung. Apa bedanya hujan awal dan hujan akhir? Waktu itu season hari weekend ya jadi lebih relax. Bukan khutbah tapi sebuah tanya jawab. Dan saya menanyakan Pak bedanya hujan awal dan hujan akhir itu apa? Itu roh kudus sama-sama bekerja saudara. Dan memang tokoh utamanya adalah Holy Spirit. Sesuatu yang dikerjakan oleh tangan manusia dibandingkan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Semua hasilnya akan sangat berbeda. Hembusannya dan sumbernya, sumber kehidupannya saja sudah berbeda. Jadi hujan awal itu saudara, menurut penjelasan Pak Agung ya. Itu adalah sebuah masa di mana kita membuka para leluhur kita, pendahulu kita. Itu membuka lahan, menggemburkan tanah. Lalu mereka akan mulai menabur benih. Dan itulah yang mereka kerjakan. Mereka akan bergerak dari ujung ke ujung. Mereka akan bergerak ke sana kemari dengan pimpinan roh kudus. Membuka gereja-gereja. Dan mereka menanam benih firman yang sebegitu kuat. Lalu bagaimana dengan hujan akhir? Nah hujan akhir itu adalah masa di mana apapun yang kita sudah pernah tabur. Itu akan berbuah, bertumbuh bukan dalam penjumlahan. Tapi pelipat gandaan. Semua korban yang sudah diletakkan di mesbah. Itu akan ada masa di mana Tuhan akan memperhitungkan itu. Dan mengembalikannya dalam bentuk tuayan jiwa-jiwa ataupun tuayan apa saja. Saudara bisa bayangkan ya. Kita ini dari kapan pergi ke 34 provinsi? Sejak kapan kita ke bangsa-bangsa? Apa yang kita sudah letakkan, pemimpin lakukan, pasukan lakukan. Kita semua ambil bagian untuk melakukan. Bayangkan di hujan akhir itu semua akan ada masa di mana saudara. Kalau kooperasi itu SHU. Pembagian dari semuanya. Tuayan dari semuanya. Dan dengan Tuhan selalu bukan penjumlahan tapi pelipat gandaan. Bayangkan akan seperti apa saudara. Saudara beberapa yang kita pernah ke daerah atau hari-hari ini sedang ke daerah ya. Saya belum pernah mengalami fenomena seperti ini. Jadi belum sampai Pak Joshua ini altar call. Beliau masih bicara. Itu orang sudah nangis. Saya heran. Ini orang nangis karena penderitaan atau karena di jaman roh kudus ya. Ya saya tidak mengerti penyebabnya apa. Tapi dengan mudahnya ya. Seperti tanah itu sudah sangat gembur. Benih itu sudah sangat matang. Dan dengan sangat mudah dituai. Dan orang-orang mencari Tuhan, mengingini Tuhan. Mereka sampai seperti apa kami. Sudah berdoa 6 tahun. Saya sudah perjalanan saudara dari daerah ke tempat. Lokasi Riti itu 6 jam naik. 4 jam saudara naik perahu loh bayangin ya. Dan mereka subuh 9 jam menuju lokasi. Karena mereka mencari Tuhan. Lapar dan harus akan firman Tuhan. Itu melanda. Sungguh-sungguh melanda. Saya belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Dan sampai kita mikir Tuhan. Kita ini siapa ya. Kok sampai mereka itu seperti itu. Pasukan daerah itu sangat. Kalau sudah tahu yang datang itu mahanai. Waduh. Itu dewanya sudah datang. Dan semua benda yang kita punya di tangan kita itu. Kalau boleh diminta loh. Nanti saya pulang gimana. Tidak pakai apa. Gelang diminta apa. Baju diminta. Aduh matang. Ya kalau kita melihatnya itu sebagai benda ya biasalah. Tapi itu kan senjata kita ya saudara. Hati-hati gitu. Ditarik sana, tarik sini. Di foto. Aduh. Bahkan dicium saudara. Saya itu dicium ibu-ibu berkali-kali. Saya ya tidak bisa marah. Ibu tolong behave ya. Tidak bisa dong. Saya pikir tidak bisa dong. Mereka saking senangnya. Nyium loh saudara. Ya ya. Ya gimana ya. Saya. Ya sudah lah. Saya akhirnya. Tidak mungkin dong. Langsung ambil sanitizer. Saya bersih di dalam. Saya melihat antusias mereka itu seperti itu. Belum lagi sesudahnya saudara. Mereka minta dikirim buku. Mereka minta dikirim ini. Mereka minta kaset. Dan seterusnya. Itu hanya satu sampel menurut saya. Dari sebuah lawatan. Saya belajar dari masalah yang kemarin muncul ya saudara yang disampaikan oleh Pak Nares. Dan beberapa hal kenapa Tuhan itu kadang tahan sebagian dari tumpahan, dari luapan, dari ledakan, dari eksplosion yang namanya lawatan. Sekali lagi, seringkali itu berkembali lagi ke masalah jiwa kita. Ke masalah pihak penuainya. Kita akan belajar tentang hal itu saudara. Mengapa ini bisa terjadi. Dan itulah sebabnya Tuhan dalam kemurahannya, dalam kebaikannya. Seringkali lebih baik Tuhan tahan sebentar. Karena istilahnya ya. Kalau istilah manajerial ya. SDMnya. Kitanya, penuainya. Yang seringkali masih belum siap. Dan itu akan membahayakan kita. Dan membahayakan lawatan Tuhan. Atas bangsa kita. Dan dalam kebaikannya, seringkali Tuhan menunda beberapa saat. Menahan beberapa saat karena satu dan dua alasan. Kita akan mulai belajar dari firman Tuhan. Dari Amos 3 ayat 2. Mohon ditampilkan PMN. Amos 3 ayat 2. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Saudara bagaimanapun juga kita ini orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ditambah dengan perjanjian, ditambah dengan jaminan. Itu membuat kita orang yang sangat dekat di lini satu. Bukan hanya orang dekatnya Bu Iin. Bukan inti satu saja. Tapi orang inti satu di hadapan Tuhan. Kita akan baca sama-sama Amos 3 ayat 2. Bahasa Indonesia masa kini. Dari semua bangsa di dunia. Kamulah satu-satunya loh. Bangsa yang ku kenal dan ku perhatikan. Itulah sebabnya dosamu besar dan aku pasti menghukum kamu. Ini bicara tentang resiko sebuah kedekatan dan hubungan itu seperti ini. Banyak keluarga Amos 3 ayat 2. Saya lihat saudara mari kita belajar versi yang lain lagi ya. Supaya ada pengertian yang lebih lengkap. Versi mudah dibaca begini. Banyak keluarga apa? Di atas bumi. Keluarga. Tuhan bicara soal keluarga. Hubungan. Tetapi hanya kamu keluarga yang telah kupilih. Untuk mengetahui jalan khusus. Dan kamu berbalik menentang aku. Malah kamu yang berbalik menentang aku. Jadi aku akan menghukum kamu atas semua dosamu. Begitu kita slip off dalam pelayanan. Begitu kita salah dalam penuaian. Karena kamu orang dekat saya. Bu Iin itu paling senang kalau memarahi orang terdekat. Bukan orang lain. Kalau anak saya yang salah. Dan mereka konflik dengan unit lain. Saya akan cari dulu anak saya yang mana. Maka saya akan panggil anak saya. Saya akan bawa ke kelas. Kita akan bicara. Yang saya urusin anak saya dulu sendiri ya. Bukan anak orang. Karena anak saya terlibat di situ. Ini orang dekat anak saya sendiri. Ya kamu kok yang aku kenal. Jadi saya bicara sama dia. Nah. Hubungan dan kedekatan seperti ini saudara. Itu seringkali menyebabkan ketika kita melakukan pelanggaran. Melakukan kesalahan. Ada sebuah tuntutan yang lebih berat. Ada sebuah hukum lain. Yang dibandingkan dengan orang lain. Itu tidak akan sama. Di tengah pesta setelah menuai. Di tengah semua greatness. Itu tiba-tiba sisi manusia saya. Mengingini sesuatu yang lain. Mungkin karena tekanan selama. Bagaimanapun saudara. Kalau kita ini ada event. Ada acara apapun ya. Itu pasti persiapannya seperti apa. Bebannya seperti apa. Tanggung jawabnya seperti apa. Harus mencari Tuhan dengan tepat. Seperti apa. Ini resikonya nanti. Ini lima tahun ke depan loh. Nah itu bagaimana juga tidak bisa loh. Kita menganggap itu enteng tidak bisa. Tanggung jawabnya besar. Dan tanpa kita sadari. Itu menimbulkan tekanan. Kalau saya pribadi. Jadi begitu itu selesai. Terusnya. Dan tiba-tiba. Tengki saya ada yang kosong. Dan ketika tengki kosong. Pengen makanan lain. Dan ini makanan yang asing. Yang aneh. Istilah saya. Dan ujungnya. Seringkali itu membawa kepada. Sebuah dosa. Kita lihat. Yosea 10. Ayat 10. Yang selanjutnya. Oh bukan. Ayat 2. Yosea 3 ya. Ayat yang kedua ya. Yosea 3 ya 13. Dikatakan begini. Tuhan. Akan bangkit sebagai apa. Jaksa. Maha agung. Yang akan mengajukan tuntutan. Terhadap. Umatnya. Dan ia berdiri sebagai. Hakim mahadil. Yang akan mengadili bangsa itu. Sudara kita ini orang yang dicintai Tuhan. Diperhatikan. Dipilih Tuhan. Jadi begitu kita salah. Maka Tuhan dengan sangat mudah. Kam. Kam. Ada yang salah di kamu. Dan ini adalah sebuah tuntutan. Yang seringkali dihadapkan. Di mahanai. Karena banyak sekali. Di antara kita. Bahkan saya sendiri. Di tengah selesai penuaian. Di tengah semua pesta. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Digiring. Untuk melakukan sesuatu yang. Itu ujungnya mencelakai saya. Mencelakai kita para penuaian. Maka Tuhan akan memakai apa. Bangsa asing. Ayat yang ketiga. Hosea 10. Ayat 10. Aku akan datang menghajar engkau karena ketidaktaatanmu. Aku akan mengumpulkan bala tentara segala bangsa melawan engkau. Untuk menghukum engkau. Karena dosamu yang bertumpuk-tumpuk. Dalam hidup kita pun juga ada masalah. Tuhan akan pakai si A, si B, si C. Kalau bahasa Alkitab ya. Mereka akan dikirim untuk menggencet kamu. Menekan. Ujungnya bukan siapa-siapa yang Tuhan sedang mau berurusan. Ujungnya ini Tuhan sedang menuntut. Karena ada sebuah kesalahan yang kita lakukan. Dan Tuhan akan pakai si bangsa ini, bangsa itu, orang ini, orang itu. Untuk menekan kita. Untuk menimbulkan kerugian. Dalam bentuk apapun dalam hidup kita. Ingat sekali lagi semakin Tuhan menghasilkan seseorang. Maka tanda petik ya. Tuntutan cintanya Tuhan dan keadilan dan hukumnya. Itu akan makin tinggi ke orang itu. Karena apa? Itu dicintai. Itu kedekatan. Itu hubungan. Itu kekeluargaan. Dan Tuhan tidak berlaku ini untuk bangsa lain. Tuhan melakukan ini kepada kita adalah orang yang satu-satunya. Orang yang kupilih. Bangsa yang kupilih. Bangsa yang kuperhatikan. Saya memperhatikan ini berkali-kali. Begitu ada celah terbuka. Besss kena. Ada yang hilang. Ada yang rusak. Ada yang jatuh. Ada yang apa. Itu momen terbaik. Jangan tertuduh ya. Sebab Iblis akan sangat senang sekali mendatangi saudara dan saya. Di situasi seperti itu. Dengan sangat mudah. Dia akan mengatakan ini, ini, ini. Ujungnya kita dituduh, didakwa. Sehingga kita akan terbungkuk-bungkuk. Menyelesaikan itu. Tapi kalau dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang menunjukkan satu kesalahan. Dan juga Tuhan menunjukkan jalan keluar. Dan ini akan menolong kita merdeka dari sisi itu. Dan kalau Tuhan berkata selesai, selesai. Jangan berkepanjangan sudah. Dan kalau Tuhan sudah berkata lunas, ya lunas. Jangan timbul lagi rasa bersalah palsu. Habakkuk 1 ayat 2. Ya Tuhan ala hamba yang maha kudus. Engkau yang kekal, apakah dengan semuanya ini engkau akan bermaksud menghabisi kami? Pasti tidak. Ya Tuhan batu karang kami, engkau telah menetapkan bangkitnya orang-orang kasdim. Untuk menyucikan kami. Saudara perhatikan. Bangsa asing, itu dipakai Tuhan. Untuk pada akhirnya menekan kita. Dan dalam tekanan itu, Tuhan berharap. Aku berharap kiranya dalam kesesakan itu mereka mencari aku. Untuk menyucikan kami dan menghukum kami atas segala dosa kami. So sekali lagi saudara, sekarang kita ini berhadapan dengan yang namanya tuntutan, hukuman, dakwaan, celah. Ternyata semuanya ada hitungannya. Tuhan hitungannya gimana? Ini tuntutannya apa? Bayarnya bagaimana? Akhirnya, ya oke Tuhan, ini bagian dari saya menyelesaikan panggilan. Bagian saya berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Saya lakukan. Tapi setelah itu ya rame dengan banyak pertanyaan. Betapa kita butuh jaminan ya? Betapa kita ini butuh jaminan, perjanjian. Seringkali kalau ayat firman Tuhan sudah tidak keluar saudara. Saya cuma angkat gelang ini dua-duanya. Tuhan ada tulisan Never sleep off. Ini bukan benda Tuhan. Ini tanda perjanjian. Ingat, ingat. Please ingat. Teman-teman saya pakai nama K. Inisial saya K. Christine. Tapi mereka kurang ajar. Displesetin. Klenik. Kok ya nemu ya? Itu si klenik itu. Si K. Klenik. Tidak apa-apa saudara. Baru segitu. Kamu tidak pernah tahu betapa berkasiatnya setiap tanda perjanjian itu. Kalau saudara dan saya cukup punya pengertian. Sadar, tahu, ngerti. Tidak mungkin ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan kita ini saudara. Kalau bukan Tuhan sendiri yang tak nunjuk. Kamu milikku satu-satunya. Tak jamin dari awal sampai akhir. Bahasanya Pak Susak begini. Sak jelek-jeleknya hatimu ya. Sak busuk-busuknya kamu. Nempel lo mbak Tuhan. Gitu. Nempel. Mbak Tuhan. Sama Tuhan. Itu nanti begitu ada sesuatu yang berbau busuk dari hidup kita saudara. Itu akan muncul sebagai sebuah momen pengingat. Nyeret kita untuk merangkat di hadapan Tuhan. Ya Elyon. Itu jadi sebuah alat untuk kita punya konstan hubungan dengan Tuhan. Saya pikir kalau baca kitab saja, berdoa saja, bahasa roh di pagi hari, selesai. Tapi setelah itu juga rame ya sudah. Dan belajarlah untuk menyampaikan itu momen by momen di hadapan Tuhan. Saya baru ngerti itu namanya nempel. Baik, buruk, tidak usah disimpan kalau di hadapan Tuhan. Pikir saya kalau yang buruk sudah lah Tuhan saya beresi, nanti saya datang ke kamu sudah dalam kondisi bersih. Tidak bisa. Justru kita datang ke Tuhan karena kita kondisi kotor. Bersihkan saya. Tahirkan saya. Sekali lagi. Selalu. Kemarin waktu sebelumnya ya, kita ke ayat 5 lagi. Ada satu bangsa lagi yang dipakai oleh Tuhan. Akan ada satu alat lagi yang dipakai untuk Tuhan. Setiap kali kita ini salah. Yesaya 30 ayat 31. Suara Tuhan akan menghukum orang-orang asur. Ini bangsa kafir. Kita tidak ada hubungan sama mereka. Tapi kita bisa tiba-tiba terhubung dengan mereka karena Tuhan butuh alat untuk memukul kita. Yang dulu merupakan gada penghukumannya. Untuk siapa? Untuk orang Israel. So, jangan salahin siapa-siapa saudara. Kalau tiba-tiba dalam hidup kita ada hantaman, ada pukulan. Sek, berhenti sebentar. Ini Tuhan sedang membangkitkan satu bangsa, seseorang, sesuatu. Karena ada sebuah celah di depan. Yang sebelumnya kita lakukan. Ini bicara soal legalitas kok. Tuhan itu kalau main fair. Dan iblis pun diberi batas tertentu untuk menjamah kamu. Karena ada sebuah bijakan, karena ada sebuah celah. Yang kita lakukan. Maka mereka diizinkan untuk menyentuh kita. Walaupun nanti ya saudara. Ada sebuah ayat. Mereka itu tidak bisa menjamah kita loh harusnya. Ya. Saya tidak akan banyak bagikan. Saya akan tutup dengan beberapa hal di sini. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu. Ini yang terjemahan biasa ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa. Ini ayat. Saktinya. Ibu. Ya. Kita masing-masing punya. Kalau dulu sekolah minggu ya. Ayat mas. Nah kalau kita sekarang ngerti. Punya perjanjian. Sudah. Yang lahir dari pihak yang lebih tinggi. Kepada kita yang lebih rendah. Diikatkan demi sebuah kepentingan hukum yang mengikat dan berlaku selamanya. Ya. Orang yang sudah. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa. Tapi dia yang lahir dari Allah. Melindunginya. Melindungi orang itu. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Rupanya begini. Saya belajar dari pengertian-pengertian ini ya. Sudara Tuhan. Tolonglah. Supaya ini berkasiat. Karena kalau tidak. Ini tidak akan cukup menjadi sebuah obat yang punya manfaat. Kita seringkali minum obat. Dan karena ada sugesti positif dari obat itu. Akhirnya obat itu bekerja dalam hidup kita. Padahal itu obat jenerik. Karena sugesti. Tapi kalau ini tidak ada iman. Firman ini tidak akan ada kasih. Tuhan menunjukkan versi lain ya. Di 1 Yohanes 5 ini. Orang yang. Tolong ditampilkan. Orang yang sudah tergolong. Apa saudara? Keluarga Allah. Sekali lagi saudara. Hubungan kekerabatan itu akan menolong kita. Mendapat jaminan-jaminan tertentu. Fasilitas sosial tertentu. Keamanan-keamanan tertentu. Yang sebelumnya kita tidak pernah tahu dan tidak pernah dapat. Orang yang sudah tergolong keluarga Allah. Tidak akan membiasakan diri. Jadi tidak akan. That's not habitually sin. Jadi ternyata dosa itu sebuah pola kebiasaan. Penentunya sebenarnya kita sendiri kok. Saya sampai pada satu titik tertentu. Nyoba yang jajal. Nanti setelah ini saya mau gimana ya. Ternyata benar. Begitu saya turutin kok makin kesana. Begitu saya rem. Ya enggak kok. Jadi kontrolnya di kita sebenarnya. That's not habitually sin. Tidak dengan sengaja melakukan ini sebagai habit atau kebiasaan. Berbuat dosa. Sebab Kristus anak Allah. Melindunginya. Dan iblis tidak dapat loh. Menjama. Nah bagian kita ini stop make it as a habit. Kalau ke daerah itu kan mereka jumlahnya ratusan ya. Dan mereka sangat lapar. Mereka sangat haus. Mereka sangat butuh Tuhan. Dan beberapa bahkan banyak. Itu bukan tiba-tiba melihat Tuhan-Nya. Tapi pasti melihat hamba Tuhan-Nya. Betul enggak? Sehingga mereka sangat memuja. Sangat mengingini. Sangat mengejar. Waktu di kaltar. Ada sebuah ayat yang saya baru mengerti. Sudara mengapa begitu ya. Sekali lagi. Ada di versi The Passion Translation itu bagus sekali. Dari 1 Yohannus 5 ayat 18 ini. We are convinced that. Kita ini diakinkan bahwa. Tidak menjadikan dosa itu sebagai cara hidup. Nah kata Fathered by God. Di Bapak-I sama Tuhan. Itu sekali lagi bicara soal hubungan. Kurang Kurang Bapak apa sih? Kita ini sama Bapak di surga coba. Kurang Bapak apa? Joshua dengan papahnya. Kurang apa coba. Tapi ada momen dimana tiba-tiba saudara. Ada sebuah benda asing yang mengganggu hati kita, roh kita. Dan itu menggiring kita. Untuk berpesta sendiri setelah pesta. Ayatnya berkata Because the Son of God protects the child of God and the evil one cannot touch. Jadi semua orang yang dibapai oleh Tuhan. Itu dilindungi oleh Son of God's protection. Di sini dikatakan God protects. Simple present. Artinya jaminan ini adalah setiap saat, setiap waktu. Bukan pasten. Bukan peristiwa yang selesai. Selama masih dikatakan hari ini, maka simple presenten saudara bisa pakai. God protects. Tuhan melindungi orang itu. The child of God. And the evil one cannot touch him. Selesai sebuah acara dan perayaan sudah. Bagi saya ya. Hasrat ingin sendiri. Itu tiba-tiba muncul kuat. Bukan layah-layah. Hasrat ingin sendiri. Tapi kita tahu, kita tahu. Kita tahu. Kalau tiba-tiba ada yang lewat, kita tahu. Itu akan menggiring kemana kita tahu. Yang dari pihak sana. Saudara saya mulai mengerti ya. Ternyata dalam sistem kerajaan, hubungan itu adalah sebuah mata uang yang paling penting. Dan itulah yang seringkali iblis mau curi dari hidup kita. Di tengah semua ramainya yang namanya lawatan, kegerakan, kingdom explosion. Bahkan kita bisa kehilangan Tuhan di tengah lawatan. Kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan hubungan di tengah lawatan. Karena sebuah aktivitas yang sangat ramai. Tanpa kita sadari. Yang di dalam ini mulai berjarak. Saya agak berjuang kalau di daerah itu tetap fokus sama Tuhan. Saya agak berjuang. Karena banyak distrak. Banyak distrak. Banyak yang harus diselesaikan. Dan sejujurnya, ini mengganggu. Agak mengganggu fokus saya dengan Tuhan. Tapi kan, ini harus terjadi dan ini harus berlangsung. Kita tidak bisa mundur. Saya tidak bisa mundur. Yang ada adalah bagaimana cara menemukan untuk menang. Dan tetap fokus dengan Tuhan. Mengesampingkan suara yang lain. Dan mendengarkan Tuhan. Supaya ketika kita di ladang. Kita benar-benar maksimal. Dan tidak tercuri sesudahnya. Dari hidup kita sendiri. Maupun dari pasukan kita. Dan ketika hubungan itu hilang saudara. Itu kesempatan semua yang jahat. Little foxes. Rubah-rubah kecil. Dan siapapun menyelinap dengan sangat mudah. Padahal kita ini adalah orang-orang yang fathered by God. Dibapai oleh Tuhan. Dan harusnya yang jahat itu tidak bisa menjamah kita. Dan anehnya ya. Kebetulan-kebetulan yang aneh ya. Kita mulai sendiri. Buat saya solitair itu kebutuhan saudara. Marah bukan kebutuhan. Ya. Meledak itu bukan kebutuhan. Ada orang yang kebutuhannya meledak. Saya ngerti. Ya. Ya. Elion ya. Ya. Setuju Elion. Ada orang yang kebutuhannya meledak. Saya kebutuhannya diem. Tidak ada suara. Menyendiri. Saya tidak tahu 30 menit di surga itu apa ya yang akan terjadi. Tidak ada suara. Mudah-mudahan itu bukan suara asing. Sunyi. Dan itu menolong saya untuk recharge my energy. Sayangnya ketika jiwa ini lelah saudara. Kita tidak sedang sendiri di medan peperangan. Ada seorang musuh yang juga menanti-nantikan momen kita jatuh. Dan anehnya. Itu selalu disodorkan. Dan selalu ada kesempatan kalau mau ya. Kalau mau. Kita bisa jatuh di situ. Dalam bentuk apapun. Sesuai kelemahan kita masing-masing. Tiba-tiba ada yang ngechat. Tiba-tiba ada yang menawarkan ini. Tiba-tiba ada yang ngajak ini. Tiba-tiba ada yang memberikan ini. Dan itu disodorkan. Saya miski, apa kabar? Saya lihat Sopo ini. Wah. Pelakunya sama. Dengan sodoran yang sama. Saya dalam hati, hmm, kampret saya dalam hati. Saya tahu, saya tahu, saya tahu. Saya pikir sudah mati, masih hidup ternyata. Bukan dia yang kampret, sodara. Sekampret apapun setan. Memang dia setan, oh. Kalau di dalammu ini tidak ada kebutuhan untuk makan itu. Tidak akan kita makan. Tidak ada. Saya lihat gorengan takut. Nah, saya tidak makan. Karena takut. Puji Tuhan takut. Dalam hal ini ya. Nah, kalau orang senang, lihat gorengan. Mana gorengan? Mana gorengan? Kalau dalam diri kita tidak ada kebutuhan itu. Ya, tidak ada kebutuhan untuk mencari dan memakannya. Tapi kalau memang dasarnya suka dan memang pas butuh, ya bisa memakannya, mencicipinya. Dan itu bisa merusak hasil tuayan. Amin. Oke. Itu bisa merusak hasil tuayan dan bisa merusak kita sendiri. Dulu saya berpikir tempat paling aman itu adalah kalau sendiri. Tidak dengar suara-suara, tidak bising, tidak dilukai, tidak ditekan pihak lain. Paling aman sendiri saya pikir. Setelah makin kesini, saya makin mengerti pasukan itu tidak ada yang lone ranger itu tidak ada. Punggung kita itu kita tidak bisa melindungi, saudara. Kita butuh saudara kita untuk back to back. Melindungi punggung kita. Boleh sendiri, tapi jangan terlalu lama. Sebab sedang ada pihak yang menantin-nantikan kesendirian kita. Untuk menikam kita dari belakang. Dengan cara apapun, lewat siapapun. Dan itu akan sangat mematikan fatal. Bangsa Israel kalau saudara perhatikan polanya ya. Begitu mereka aman, begitu kerajaan itu kokoh, nyimpang langsung. Langsung, dan itu pola berkali-kali. Bukankah itu juga gambaran dari perjalanan kita bersama Tuhan. Seringkali begitu. So, saudara. Mari sekali lagi ya. Miliki sebuah perjanjian. Miliki sebuah jaminan. Miliki sebuah ketetapan hati. Minta remah sama Tuhan. Untuk menjamin kita ini loh sebagai penuai. Sebab tuayan memang sangat besar. Dan kita ini orang-orang satu-satunya bangsa yang kupilih, kuperhatikan. Kutetapkan untuk mengerjakan ini. Berapa banyak pewahyuan yang Tuhan munculkan di sini. Yang saudara gak dapati di tempat lain. Itu kurukulum hanya ada di sini. Sebab apa? Sebab pengharapan Tuhan, ekspektasi Tuhan ke kita. Itu besar dan banyak. Tapi sisi lain. Begitu saudara dan saya tergelincir sedikit saja. Iblis akan berame-rame menyerang kita. Dan menghabisi kita. Dan itu akan menimbulkan banyak kerugian. Dan itu akan menimbulkan banyak kehancuran. Bukan orang lain yang salah saudara. Dalam diri kita. Masih ada sebuah zona kosong. Tempat mereka bermain-main. Mari kita waspadai itu. Mari kita minta Tuhan untuk mengenal diri kita ini mengenal. Makanan apa yang masih menjadi kesukaan kita yang membahayakan kita. Di tengah yang namanya tuayan. Di tengah yang namanya lawatan. Di tengah yang namanya grand day blessing berkat. Di tengah semua yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Roh kudus sekali lagi. Hanya roh kudus yang bisa mendampingi kita di situ. Sehingga kita tidak habitually membiasakan untuk melakukan dosa. Dan meminta pengertian. Dan meminta dimaklumi. Jangan saudara. Waktunya sudah sangat singkat. Jadi kalau kita tergelincir. Muternya baliknya butuh waktu yang sangat lama. Jangan biarkan waktu kita habis di situ. Tapi malah kita habiskan waktu kita. Bersama Tuhan. Menyelesaikan agenda Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.